Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la hawla wa la quata illa bila Kepada seluruh jamaah yang menimak penyampaian ini Setelah kita lalui hari demi hari di bulan Ramadan 14.32 Hijriah Sampailah kita kepada hari yang fitri Idul Fitri, dimana orang-orang muslim di seluruh dunia kembali Mengembangkan takbir, tahlil, tahmid, kalimatan utaibah Tentu pastinya Idul Fitri kali ini merupakan Idul Fitri yang membuat kita sangat bergembira Karena di tahun 2020 yang lalu Tentu sangat berbeda dengan Idul Fitri tahun 2021 ini Pastinya kita punya suasana Ramadan Sholat terawih di masjid-masjid Terasa begitu bergelora, bergembira, semarah Dengan jamaah yang memeludak Semoga saja penampakan secara fisik yang begitu massal dan besar Akan memberikan tempaan keimanan dan keilmuan yang sedemikian Secara korelasi sebagai bentuk konsekuensi Pola-pola edukasi dan proses transcendensi yang telah kita lalui Pada kesempatan kali ini Saya Alfian Tanjung Bersama dengan keluarga besar Taruna Muslim Keluarga besar Alfian Tanjung Dan kru daripada tim media Ustadz Alfian Tanjung Baik dari Youtube channel Maupun daripada keluarga-keluarga jaringan Alfian Tanjung di seluruh Indonesia Mengucapkan permohonan maaf lahir dan batin Maka kami semua berharap setelah hari ini Saya, kita dan seluruh kaum muslimin Menata kembali langkah-langkah kita Menghadapi negeri kita yang membutuhkan penanganan dengan tangan-tangan dingin Tangan-tangan yang memiliki jiwa patriotik Dan tangan-tangan yang mempunyai kesungguhan Untuk mengokohkan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia Yang mendapatkan rahmat dari Allah SWT Secara khusus Kita ingin memberikan pesan Adanya peringatan Atau terselenggaranya Idul Fitri Yang merupakan sebuah efek akhir Daripada proses Ramadan kita Kita mengakhirinya dengan Idul Fitri Dan kita akan starting lagi dengan puasa 6 hari Sebagai wujud keiman kepada Allah Yang telah ditegaskan Rasulullah Barang siapa orang yang berpuasa 6 hari di bulan sawal Maka dia sama dengan orang yang berpuasa sepanjang tahun Kita akan membincangkan hal yang berhubungan dengan nilai-nilai transcendence Nilai-nilai fitrah insannya Untuk apa? Untuk menegaskan kepada kita bahwa kita sebagai manusia Adalah hamba Allah Abdullah Kita manusia adalah Khalifah Allah Orang-orang yang mendapatkan amanah untuk mengelola bumi ini Khalifatullah Artinya Nilai-nilai fitrah insannya yang kita miliki Sangat patut Untuk terus Kita asuh Kita basuh Kita rawat Kita teguhkan Dan kita jadikan Nilai-nilai yang mulia menurut Allah dan Rasulullah Sehingga fitrah insannya Mengantarkan kita pada peran-peran publik Peran-peran keumatan Peran-peran kesejarahan Yang membuat umat Islam Akan tetap bertegak Dengan Ashadu'an la ilaha illallah Wa ashadu'an la muhammad dan abduhu wa rasul Kepada seluruh pemirsa Kepada jamaah yang menyimak Penyampaian ini tentu Untuk terus Sama-sama kita menyimak Sama-sama kita belajar Sama-sama kita mengikuti Sama-sama kita bersuara Sama-sama kita menegaskan Sama-sama kita berpihak Sama-sama kita Menyatakan pembelaan Kepada nilai-nilai Yang diberkahi oleh Allah SWT Nilai dasar kemanusia Fitrah insaniah Merupakan modal Yang membuat kita berbeda Dengan makhluk yang lain Dengan fitrah insaniah Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang membuat kita mendapatkan Kebahagiaan di dunia Dan insyaallah Kita punya peluang Untuk masuk surga Yang Allah siapkan Buat orang-orang yang beriman dan berkat Fitrah insaniah Membuat manusia menjadi manusia Fitrah insaniah Mengantarkan manusia Memerankan diri Sebagai manusia yang berkemanusiaan Kenapa demikian Kalimat dirangkai Karena kenyataannya Di beberapa waktu belakangan Kita melihat Tindakan-tindakan biadab Tindakan-tindakan yang tidak beradab Tindakan-tindakan yang jauh dari adab Tindakan-tindakan yang menunjukkan Bentuk-bentuk pengingkaran Kepada misi kemanusiaan Yang mestinya menjadi bagian Daripada kebersamaan kita Betapa murahnya nyawa manusia Apalagi Kalau nyawa itu Nyawa orang muslim Kita tengok di berbagai dunia Ada seorang pemuda gereja Dengan tegasnya Dengan sadisnya Membunuh kurang lebih 48 muslim Di sebuah negara di Eropa Dan lalu dia kemana-mana Mengaku sebagai seorang pahlawan Dan tidak ada yang menyalahkan dia Sementara orang-orang yang Berbuat dalam bentuk Pembelaan diri Dengan cepat dan sigap Disebut sebagai teroris Maka dengan fitrah Fitrah insaniah ini Kepada seluruh kaum muslimin Kepada seluruh orang-orang yang beriman Yang menjadikan puasa Pada tahun 1442 hijriah ini Menjadi bagian dari proses penempaan Keimanan yang dilaluinya Keimanan yang dirasakannya Keimanan yang dimilikinya Maka kita akan terus bergerak Untuk menegakkan agama Islam Izzul Islam wal muslimin Fitrah insaniah Mengajak kita untuk bergerak Secara dinamis Fitrah insaniah Mengajar kita Untuk melihat Bahwa tantangan yang kita hadapi Bagian daripada Proses pemakangan pendewasaan Dan partisipasi kita Kepada Bentuk-bentuk Amal ibadah Untuk Allah dan Rasulnya Fitrah insaniah Menjadikan kita bisa mengetahui Bahwa kita adalah Pribadi yang berkarakter Islam Pribadi yang punya Koneksi Dan relasi Dengan anggota keluarga Sehingga kita bisa memenuhi Peringatan Allah Sehingga kita menjaga diri Daripada azab afi neraka Karena kita ingin masuk surga semuanya Fitrah insaniah Membuat kita punya hubungan yang baik Dengan tetangga kita Kiri kanan depan belakang Fitrah insaniah Membuat kita mempunyai Jaringan-jaringan yang baik Jaringan-jaringan yang membuat kita Mempunyai Rasa Kebersamaan Sebagai manusia Mungkin terjadi kita Sesama muslim Atau kita berhubungan dengan Orang-orang yang bukan muslim Kita berhubungan dengan Orang-orang yang mungkin Tidak kita kenal Secara nilai-nilai Keyakinan masing-masing Pastinya Orang-orang beriman Akan menjalani hidup Setelah bulan ramadhan Dengan semangat ketakuan Kita tahu Untuk berpuasa saja Allah telah memberikan Abadi Ayatnya Diabadikan dalam Quran surat Al-Baqarah Ayat 183 Wahai orang-orang yang beriman Telah aku perintahkan kepada kamu Untuk berpuasa Sebagaimana orang-orang Terdahulu Yang melakukan hal yang tersebut Berpuasa itu Dan semoga engkau termasuk Orang-orang yang berpaham Maka buat kita semua Masuki 1442 Hijriah Di bulan sawal ini Mari kita bergelora Mari kita bersegera Mari terus kita beraktifitas Kita didik Anak-anak kita Kita didik Generasi muda Di belakang kita Kita gembleng diri kita sendiri Dengan disiplin diri Ibadah Muamalah Belajar Berbisnis Dan beraktifitas yang lain Dan tentunya Saya cukupkan sampai disini Saya Alfian Tanjung Sekali lagi Mengucapkan Selamat Idul Fitri 1442 Hijriah Mari kita song-song Indonesia Jaya Indonesia Berdaulat Yang diberkahi oleh Allah SWT Dan Indonesia Yang siap bekerjasama Dengan seluruh dunia Islam Untuk membangun kekuatan United Umat Islam Di seluruh dunia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton!